Viral di media sosial seorang anggota TNI Aangkatan Laut dikeroyok sejumlah anggota BRIMOB di Maluku. Kronologi kejadian berawal saat sekitar 10 personel anggota BRIMOB Kompi Ceyon Pelopor Dobo sedang melaksanakan patroli rutin menggunakan kendaraan dinas truk BRIMOB. Saat tiba di Pasar Timur, kendaraan sepeda motor milik anggota TNI AL menghambat laju mobil patroli BRIMOB. Seorang anggota TNI AL yang tengah berbelanja di pasar tersebut, memberikan isyarat kepada anggota BRIMOB untuk melintas dengan pelan karena kepadatan aktivitas masyarakat di Pasar Timur. Namun, isyarat tersebut tidak diterima positif oleh anggota BRIMOB. Mobil patroli BRIMOB pun berhenti dan turun. Kemudian, ada sejumlah oknum BRIMOB tiba-tiba memukul anggota TNI AL tersebut. Meskipun dua anggota TNI AL yang berada di lokasi mencoba memberikan informasi tentang identitas mereka, aksi pemukulan masih terus berlanjut. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan, korban merupakan anggota TNI AL yang bertugas di Lanal Aru, Kapal Angkatan Laut Pulau Terangan, Dobo, Maluku. Korban diketahui bernama Kelasi 2 Galih Ronald Effendi. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka memar pada wajah. Sedangkan pelaku pengeroyokan merupakan sejumlah oknum anggota BRIMOB Kompi Ceyon Pelopor Dobo. Memang benar terjadi keributan kecil antara anggota Kompi Ceyon Pelopor BRIMOB dan anggota Lanal Aru Kepulauan Aru. Dan Lanal Aru dan Dan Kice Pelopor, kata Gumilar melalui keterangan tertulisnya, dikutip Senin, 22 Januari 2024. Gumilar menegaskan bahwa kejadian tersebut sudah diselesaikan. Kedua berpihak juga telah dipertemukan. Sudah bertemu untuk menyelesaikan masalah ini dan saat ini keributan tersebut sudah selesai, pungkasnya. Kedua berpihak juga telah dipertemukan. Dan Lok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.